Fenomena angin gending belakangan ini mulai dirasakan oleh warga baik yang melintas jalan-jalan selatan maupun jalan pedesan di wilayah Cianjur Selatan. Angin kencang tipu pohon ini bisa berdampak bagi kesehatan memicu gelombang tinggi pohon tumbang hingga kekeringan, karena itu masyarakat patut waspada. Yuswondo salah seorang pengajar di salah satu SMK Cianjur Selatan, Minggu 21 Agustus merasakan tiupan angin kencang saat perjalanan dari Ciwidei Bandung lewat Naringul, Cidaun, Sendangbarang hingga desa wilayah Leles pada siang hari. Menurut Yuswondo ST, siklus munculnya angin gending terjadi sekitar Juli-September, angin gending merupakan salah satu dari lima ancaman bencana di Cianjur Selatan. Pemotor bisa roboh saat terjadi angin besar jika tidak hati-hati.